Halo gengs, Maniac apa kabar? Selamat datang channel baru kita Maniac Aficial Di program terbaru namanya Narsis Pol Dimana kamu bisa Narsis Pol Polan Bisa apa aja? Bisa mengekspresikan diri kalian disini Bisa apa aja? Dimana kamu juga bisa berkarya Karena cuma di Narsis Pol Kamu bisa Narsis Pol Polan Kek, jadi hari ini kita tunggu datang banyak tamu Siapa aja itu tamu? Aku juga ga paham sih siapa aja Tapi katanya bakat-bakatnya luar biasa Yaudah langsung panggil aja Langsung mengerajat peserta yang pertama Eh, hampir Ini kamu sering ngeliat tau ga sih? Mami Tiktok itu ya? Yang viral itu? Iya Yang joget itu kan, kucing muntah kan? Hehehe 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 Aku liat, aku belajar kucing muntah kan? Aku liat, aku belajar kucing muntah kan? Aku liat, aku belajar kucing muntah kan? Halo Halo Mau perkenalan dulu ga? Malu kak Aku juga Aku juga Kita yang malu Perkenalkan nama aku Mami Mami Oke Dipanggilnya? Mami Mami Iya Itu kok bisa nemu nama Mami itu dari mana ya? Nggak tau deh kak Tiba-tiba aku pengen dipanggil Mami Iya Oh, ada papinya kali? Nggak ada udah cerai Cer Hehehe Hehehe Udah cerai Tidak cerai Mohon maaf Udah umur berapa? Udah umur berapa? 18 tahun Kalo diliat-liat ini fashionnya tuh kayak udah Nyentrik banget ya Ini tuh apa? K-pop? Atau apa ini? Arami Pocky 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 Oh, ini namanya style-nya Pocky Pocky Iya Kau yang dimakan ya coklat? Iya, yang banyak panjang Eh, itu cokli-cokli Oh, cokli-cokli 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 Kok aku nggak tau yang nama-nama itu? Beda Orang-orang kaya Orang kaya tuh nggak pernah jajan cokli-cokli Aku kinder-jajan gimana? Mami Uang-umang kan ini style-nya udah kayak gini nih Fashion banget Emang mau jadi fashion designer atau gimana? Fashion designer Hah? Fashion designer Apa? Fashion designer Berarti bisa dong ala-ala fashion show gitu bisa dong? Bisa Oke Coba menang sekali nih ya Iya nih Coba kita tunjukkan bakat pertama Mami Fashion show Satu, dua, tiga Kayak gimana nih kak? What? Wtf Aku malu Malu Ini kan acara narsis Pami Ini tempatnya kita narsis Narsisan Narsisnya yang pol-polan Coba, kamu tuh mau narsis apa juga? Narsis apa tuh? Narsis itu tuh Menunjukkan bakat tanpa rasa maling Paling goyang kak Goyang Goyang Goyangnya di atas apa di bawahnya? Dua-duanya bisa Oh Tahan Tahan Silo tangan Tahan Silo Ayo Oke ke next lagu kasih dulu kan makannya masih kecil masih borok makannya makan petai makannya luntur kan jadi lemes jorok ini dari tangga kali kak jatuh oh gitu jadi lemes iya mungkin waktu pas lahir kan kalo orang biasa kan brocol kalo ini nggak lupa-lupa dong kak eh cita-citanya mau jadi apa sih artis tiktok coba acting bisa nggak acting acting apa? acting nih misalnya kamu itu udah jadi artis tiktok terkenal terus kamu diowancarain ceritanya udah high class nih ceritanya udah pake baju gaunnya tuh panjang banget gitu rambutnya udah segini ya ke kundilanak rambutnya panjang kamu udah citar banget jadi artis tiktok kelas internasional sekarang lagi di tiktok award ceritanya jadi wawancarain sama justin bieber boleh dibantu wawancaranya halo halo dengan mbak siapa namanya mami oh mami gimana perasaannya setelah menjadi artis tiktok yang paling hot membahana seneng aja seneng aja diliat-liat bajunya keren banget sekarang pake gaun ya warna apa gaunnya gak saya liat dulu ya warna pink oh warna pink ya di dalem gaunnya lu gak liat loh ada gaun di dalem terus gimana sih biar orang-orang bisa kayak kamu gitu gak tau deh oh gak tau ya emang gak ada motivasi hidupnya ya terus gimana awal-awal ngonten gimana sama awal ngonten seneng sih pertamanya dari bang barah oh bang barah siapa bang barah tesaha saya gak tau jangan bahasa Jepang saya gak tau oh iya iya terus pas ngonten awal-awal bikin konten apa konten soal Allah namanya siapa namanya mami dong oh gitu coba sambil foto dulu kameranya di sebelah sini iya iya coba ke sebelah sini gimana goyangnya goyangnya iya cakep bagus banget mami dong iya kalo ngeliat dia ini jadi artinya abis kenapa tuh kakaknya hehehe eh ngomong-ngomong kenapa sih mau jadi artis tiktok seneng aja enak tau bisa blackpink ya tau coba kalo kamu joget yang mirip bisa blackpink bisa gak gak bisa apa kayanya dia dia tuh gak bisa nurutin orang dia tuh udah trendsetter jadi dia punya daya sendiri bener gak bener dong iya kan sekelas blackpink tuh ngikutin dia iya iya bener dong bener bener semoga nanti bisa duet sama bisa blackpink ya iya iya pas saya kawah gak menang badan ya udah kayak lita lida buaya kamehameha baru blok blok jadi kan masih 18 tahun iya iya oke dewan perwakilan netizen kan rekan-rekanku kalo aku sih udah bisa menyimpulkan kalo kamu gimana ee komentarku sih ini sebagai netizen ya emang aku aku ini disini kita berdeka ini kan mewakili netizen nih ini perlu digarisbawahi kita itu bukan juri karena untuk menjadi juri kita opo ngapukan apa-apa tidak punya apa sih pas hahaha sebagai netizen aku sih ee komentarku goyangan kamu itu sangat merusahkan pantas kalo kamu Fira pantas kalo dari aku mewakili netizen ibu-ibu FB kali ya oh iya karena aku tuh aktif loh disitu ee yang di pt mencari cinta sejati bukan hahaha pt mencari cinta sejati statusnya complicated itu loh hahaha kalo menurut aku syarat jadi ee seseorang itu kan harus autentik aku tuh ngeliat dia tuh autentik banget autentik banget aku klatati waww secara penampilan sih udah oke kepercayaan diri oke cuman agak kurang lepas ini apanya yang dilepas? apanya yang dilepas? ini kalo buat nilai kita oh tuh bebas, terserah mau nulis apa itu sih netizen mah kan bebas denar kadang-kadang kamu nulis apa? ah gak bisa, kamu bisa nulis nilai karena penampilan dia itu gak bisa dinilai dengan apapun terima kasih bapak bapak ya eh aku sebelum selesai aku mau nanya dong kan Cittayam tuh udah ini kan udah jarang yang kesana lagi kan terus pada nongkrongnya dimana sih aku mau ikutan? masih di Sri Derman gak komen aja boleh? boleh oke terima kasih banyak dadah oke berarti ternyata di Cittayam itu masih banyak yang nongkrong kita harus kesana ngeliat bakat-bakat orang-orang tuh oh liat bakat orang? kirain kesana ngasong iya oh kalo kamu boleh sambil ngasong aku kan muka ngasong sekali gapapa kita kan harus sekali dayung ini dayung tiga pulau terlalu iya iya